well assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for this meeting we would like to discuss about the phonetics and phonology so we would like to know the specific explanation what is phonetics and phonology sometimes low people or educator or experts they make the same of the definition phonetics and phonology but specifically it is different well we try to understand what is phonetics and what is phonology starting from phonetics according to linguistics ok there must be two branches yeah linguistics deal with speech sounds nah disini katanya yang berkaitan dengan ujaran suara pada keilungan linguistics itu adalah phonetics and phonology nah disini we would like to discuss the first of the phonetics what is the phonetics dalam bahasa indonesia phonetics phonetics studies the cycle descriptions of the actual sounds used in human languages ya dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa bahwa phonetics itu adalah ilmu yang mempelajari deskripsi secara ya secara nyata atau secara konkret bentuk ya dari ujaran bunyi suara yang di ucapkan oleh manusia tentunya nah disini lebih secara fisik deskripsinya itu lebih kepada nanti organ dari alat ucap manusia yang menghasilkan suara ok disini kita lihat ya nah itu phonetics itu berkaitan dengan ya suara yang di ucapkan ya dari organ ya dari organ alat ucap dari manusia nanti secara spesifik akan dijelaskan ya pada slide berikutnya namun disini ya kita lihat disini bahasan dari phonetics itu adalah nah disini ada speech sounds ya bunyi ujaran suara nah bagaimana deskripsinya disini ya misalnya dalam bahasa indonesia itu ada A nah ini dalam bentuk deskripsi nah ini dalam bentuk deskripsi atau disebut dengan opponent ya A K M U nah itu yang disebut dengan speed sounds ya jadi mempelajari bagaimana deskripsi ya bentuk ujaran yang bunyi huruf A A nah nanti ditengurakan yaitu ada saluran udara yang tidak terhalang oleh peta suara A nah itu nanti itu akan dijelaskan nanti ada poin berikutnya kemudian ada contoh dalam bahasa inggris B S U nah itu yang disebut dengan pembahasan dari ilmu phonetic khusus untuk ya mengetahui bentuk deskripsi bunyi suara yang dicarkan oleh manusia dan nanti dari alat ucap manusia seperti suara vokal itu dihasilkan oleh alat ucap apa saja nah ini sekilas dari penjelasan tentang phonetics ok next we'll be back to discuss about the phonology ya sedangkan phonology ini berkaitan dengan bunyi suara yang diatur berdasarkan pola ya nah tentu saja disini polanya kita lihat disini itu apakah vokal gabungan ya dari suara tersebut misalnya dalam bentuk kata apakah itu gabungan vokal konsonan konsonan vokal nah itu pola yang membentuk dari ya bunyi suara tersebut nah ini dibahas dalam dataran phonology oke oke disini kita lihat phonology observes the way the sounds we use are organized into pattern nah disini kita lebih mengamati ya dilihat diamati dipahami bagaimana ya suara tersebut diatur ya dalam bentuk pola yang di ucapkan sehingga bisa dipahami oke nah disini contohnya ya patterns of sounds nah bunyi suara ini memiliki pola nah kalau tadi ada konsonan vokal konsonan vokal k a m u nah ini polanya terdiri dari konsonan vokal konsonan vokal dan itu membentuk suara atau ucapan dalam bentuk kata kamu kaum amuk bus su nah ini yang disebutkan pattern of sounds oke jelas disini jadi phonology disini ya membahas tentang bunyi ujaran suara itu diatur berdasarkan pola yang membentuk dari suatu kata atau kalimat nah kalau phonetics jelas ya dia hanya membahas tentang bunyi suara atau deskripsi dari suara tersebut dari mana asal bunyi tersebut bisa terbentuk melalui tadi alat ucap organ dari tubuh manusia apakah dari bilabial bibir atas bibir bawah atau dari thumb lidah nah itu pembesaran dari phonetics disini phonology jelas ya disini kita mengamati cara suara tersebut dibentuk dan berdasarkan pola sehingga bisa dipahami dari kata tersebut dengan adanya ucapan yang dituturkan dituturkan ya bentuk ucapan yang dituturkan berdasarkan pola yang bisa dipahami oke next kita lihat disini kemahaman dari apa itu speech sounds oke disini kita lihat contohnya secara rinci ini nah ini dalam letters dalam bentuk huruf atau ponem ponem the and the nah mesin-mesin di bawah disini akan berbeda ya bunyi ujaran suara yang dikeluarkan dari organ alat ucap dari manusia contohnya disini tak 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 berikutnya stak berikutnya kat berikutnya dak nah ada perbedaan masing-masing dari bunyi suara yang di ucapkan disini nah berdasarkan keilmuan phonetic ada tiga perbedaan ya dari phoneme t suara dari phoneme t nah yang pertama katanya the t at the beginning of tak tak nah disini seperti ada ya hembusan udara ya yang seperti ada hambatan tak tak nah itu ada berapa udara tidak mengalir nah disini bas-aspirits ya tak tak itu seperti ada hambatan untuk mengeluarkan dari huruf t di sini nah sedangkan katanya there is no such uterus for the in stag nah kalau disini stag huruf t di sini tidak ada hambatan udara yang keluar dalam mengujarkan mengucapkan huruf t di sini stag nah itu lancar saja ini tidak ada hambatan pada dari paru-paru melalui itu mengorokkan dan tidak ada hambatan ya pada titah suara stag tetapi kalau stag nah itu seperti ada titah suara itu tertutup tertutup dan sedikit terbuka stag 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 nah itu lancar kalau stag nah disini seperti ada yang menghemat oke disini dengan kata lain katanya in phonology would claim that there are only two different sounds t and d nah namun disini kalau dalam phonology ya itu ada perbedaan pengucapan dari bunyi suara t dan d tak 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 nah tak 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 nah tak 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 ini tidak ada hambatan jadi berdasarkan sinif manetik yaitu dilihat dari grup eh eh di sini yang pertama dalam pengucapannya itu seperti ada hambatan dari paru-paru menuju ke kolom-kolom ada apa-apa vokal quotes kita suara seperti tidak terbuka lebar dalam mengusiawan grup pada awal ya kata dari tak 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 dan gendak-gendak ini tidak ada nah ini sebagai pemahaman ya pengutuhan dari speech-sounds ini jadi berbeda politik dan teknologi itu berbeda sama sekali tapi ya masih berkaitan Hai yang membahas dari tetap ujaran bunyi suara kalau politik lebih menekan pada deskripsi secara fisik bagaimana ponem tersebut diujarkan melalui alat ucap apa saja yang produksi dari ya ponem atau grup tersebut sedangkan fonology nah disini lebih kepada kita mengobservasi dari bentuk ya susunan dan pola dari suatu bunyi apakah vokal konsonan vokal konsonan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Oke naik saja disini kita akan fokus kepada pembahasan dari tentang politik ya disini ilmu politik itu katanya disini lebih baik pada bunyi ujaran suara nah disini ada tiga ya three specific studies that must be understood from the phonetics study ya the first the articulatory how speech sounds are made in the vocal tract nah bagaimana artikulasi ya ujaran tersebut bagaimana disini suara tersebut dihasilkan atau diproduksi oleh vokal track oleh pita suara kemudian disini ada akustik akustik ya bagaimana ujaran tersebut ditransmisikan melalui atmosfer nah disini kalau kita analogikan ujaran tersebut ditransmiskan melalui atmosfer disini ada seperti gelombang bunyinya ya kalau itu ada alat pengukurnya misalkan kita berbicara nanti itu ada gelombang bunyi dari ujaran tersebut ini harus menggunakan alat ya kemudian ada auditory ya auditory atau auditories bagaimana how the incoming acoustic signal is process to detect the sound sequence intended by speaker nah disini ada bagaimana katanya ini ya mengetahui ya sinyal akustik itu diproses ya untuk dideteksi ya deteksi suara alat tersebut melalui pembicara yaitu by speaker yang diucapkan oleh si pembicara nah ada auditory ini ada ya alat yang digunakan disini oke ini ada pembahasan dari aponetikis nah disini ada articulatory articulatory nah disini articulatory articulatory panetikis ini pada humans nah disini ada articulatory panetikis ini pada humans nah disini ada articulatory ujaran suara melalui ujaran suara melalui disini ada articulatory articulatory aponetikis kelemahan dari panetikis ini merupakan salah satu cabang dari ilmu panetikis ada articulatory panetikis nah disini ada empat katanya dijelaskan apa aspek yang pertama ada air stream mechanism where the air used in the speed source and which direction it's traveling mekanisme 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 air stream udara bunyi suara udara yang berhembus dan menghasilkan suara nah disini bisa dilihat kalau manusia itu ya dari paru-paru kemudian bagaimana hembusan suara tersebut bisa menghasilkan suatu bunyi kemudian ada stage of vocal chords nah kondisi dari pita suara whether or not vocal chords are vibrating apakah pita suara itu bergetar atau tidak pada saat mengucapkan vowel consonant atau suatu kata atau kalimat kemudian state of volume state of volume state of the volume ya whether it's rise or lower nah itu apakah langit-langit ya pada tengkorakan itu suara yang di ucapkan itu apakah dari langit atas volume ya atau langit-langit langit-langit lunak atau langit-langit keras disini ya oke kemudian ada place of manner of articulation ini ada tempat cara artikulasi tadi bunyi suara tersebut yaitu dihasilkan apakah secara horizontal vertical position of the tongue and lips nah disini jadi posisi lidah ya atau bibir itu bagaimana apakah secara horizontal atau vertical dalam menghasilkan bunyi suara oke ya disini ada empat ya penjelasan dari articulatory politics tentu saja disini ya ada tiga tadi studies politics ya phonetics studies speech sounds from three viewpoints ya disini dilihat tadi tiga ya hmm pokok bahasan ada articulatory ada caustic ada auditory oke next nah disini ada mekanisme saluran ya udara yang menghasilkan suara nah kalau disini ada enam dijelaskan dari nah tadi disini organ dari manusia ya alat ucapnya disini kita lihat ya ada lips ada nose pulmonic pulmonic ingresif agresif nah disini paru-paru ya yang menghasilkan suara kemudian ini ya sebagian besar digunakan oleh human ya pulmonic agresif ini tidak ditemukan ya pada human language bahasa human manusia begitu juga ada velar agresif not found in any human language tidak ditemukan juga disini ada velar agresif ingresif nah disini digunakan hanya pada apa orang-orang afrika ya dia menggunakan velar ingresif sedangkan gloteric agresif digunakan di navajo di amerika utara sedangkan gloteric ingresif itu digunakan di India ini ada mekanisme aliran udara ya yang dihasilkan oleh organ dari manusia nah ini ada 6 ya mekanisme saluran udara yang menghasilkan speech sounds ujaran atau ucapan kemudian berikutnya ada kondisi dari pita suara nah disini kita bisa lihat ya when the vocal code are apart then air passes through unhindered unhindered ya pada saat pita suara itu sebagian katanya ya kalau dilewati oleh aliran udara yang tidak ada halangan kemudian vocal chords tersebut katanya bisa suaranya voiceless ya tidak terdengar namun apabila katanya secara bersamaan itu ada apa bersamaan kontraksi ya otaknya kemudian ada ucht tekanan dari udara yang bisa menyebabkan dari pita suara tersebut bergetar ini yang disebut dengan disk bus and you should be found in voice sounds. Bunyi yang bersuara. Misalnya Zzzzzzzzzzzzzzzz Ya itu yang disebut dengan voice sounds. Nah ini contoh-contoh dari pita suara ini prompt dari depan, belakang, ada vocal cords, boldnya disini ya ini ada arithnotes, gertrits, ini contoh dari vocal cords ya pita suara pada human nah, secara spesifik, apa saja disini ya dari vocal cords disebut apakah itu voice atau voiceless yang dihasilkan dari vocal cords disini bunyi ujaran suara apa saja day for the dice, we would like to discuss specifically kemudian ada state of vellum nah, ini langit-langit ya langit-langit lunak yang di atas disini itu vellum kondisi dari langit-langit lunak disini, when the vellum is raised, nah pada saat ya, langit-langit lunaknya itu ya, berkembang, the air can only flow into the oral track nah, disini, udara hanya bisa katanya keluar mulai, oral track sounds produce of this unknown as oral sounds, nah bunyi secara lisan kemudian, kemudian bisa bila mana, kita lihat disini ya vellum, nah ini vellum ya, buka, ke atas apabila ke bawah katanya aliran udara itu antara dua ya, both mouth and nose antara hidung dan suara itu bisa menghasilkan huruf gila rendah ya disini huruf nasal sound seperti hmm nah itu hmm 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 itu lower ya bila mana tadi kalau misalnya raise maka itu menghasilkan apa membunyi suara yang bisa di ucapkan nah ini dari kondisi dari film atau langit-langit lunak oke, disini ada oral track ya nah, oral track ini menghasilkan ketanya ujianan suara yang berkait dengan posisi aktif ya, suatu artikulator atau buji sana yang berkait dengan pasif artikulator juga ya nah, aktif artikulator ini part the move this include the lower lips lower lips and the tongue nah, ini aktif arti bibir ya, dan lidah oke sedangkan yang pasif disini bisa katanya gigi apa bibir bawah gigi atau langit-langit mulut dan dinding paring ya ini artikulator artikulator secara pasif sedangkan yang aktif itu lift and the tongue oke oke disini consideration of the red version of active versi artikulator love allows us to specify what are known as manner of art articulation nah, disini kita bisa memahami bawah dari oral tracks disini kondisi dari oral tracks punya suara bisa dihasilkan berkaitan dengan posisi artikulator penghasil suara itu secara aktif dan pasif oke ya, ini ada minor articulations itu yang disebutkan dengan ada stop glide applicative placement applicate nah, nanti you would like to discuss specifically kemudian ada place of articulation ya, sumber kalau ini cara ya, dari artikulasi kalau ini tempat artikulasinya ya ini caranya apa stop atau glide atau lipids glicks ya place of articulations disini ya, tempatnya apakah bilabial atau bilabawal potang langit-langit labiodental ya vela alveral ya dilotan nah, disini ada manner of place of articulations nah, disini ya kita lihat ada tempat ya artikulasi atau menghasil dari suara ujaran nah, namun pertama itu ada disini ada oral cavity ya disini ya oral cavity nah, ada nasal cavity dua nah, ini hidung kemudian tiga lips labial nah, ada bibir atas bibir bawah ya ada lips di sini ini ada fifth dental nah, empat disini ya oke kita lihat fifth dental disini ya nah, gigi atas gigi bawah nah, ini manner of articulation manner and place of articulation nah, ini sumber apa artikulasi bunyi ya tempat ya penghasil suara nah, ini ya sehingga ada empat belas disini ada tongue root jadi akar lidah ya bawah ada tongue date nah, ini ya ada tongue front depan lidah ada pisau lidah disini ya ini manner of manner and place of articulation oke berikutnya nanti ada speed sound classification nah ada klasifikasi dari bunyi ya ujaran suara apakah nanti itu klasifikasinya itu moising bersuara kita lihat ya huruf apa saja kemudian ada tempat artikulasinya tadi ya cara artikulasi ya bagaimana disini udara tersebut ya keluar dari paru-paru melalui tenggorokan apakah ada getaran melalui fitosuara dan sebagainya sehingga bisa menghasilkan sesuara nah disini khusus speed sound classification itu ada consonant and vowel konsonan seperti bach sound put is seperti as a voiceless believable stop stop seperti put itu ada voiceless put nah itu tidak bersuara itu dihasilkan oleh manner articulation ada place articulation itu believable dari bibir atapis bawah dan stop put itu dari bunyi ya huruf tersebut ini ada voiceless believable dan stop the vowel the eye sound see can be referred to as eye front unround vowel nah itu tinggi i nah itu disuruh oval front i nah bisa delete it ya unround vowel ya tidak vowel tidak asmi vowel tidak bulat i tidak seperti o seperti itu ya oke disini ada switch assign and classification oke for forward in the highest point detang nah disini ya apa membahas juga ya formal itu katanya disini apakah tinggi sedang atau rendah jadi posisi dari langit-langit ya apakah disini front central or back ya lip rounding misalnya round and unround apakah tadi bentuk ya bibir itu apa pengucapannya itu tidak bulat ya atau pipih disini seperti i o itu bulat ya dan sebagainya oke disini we just ya explain specifically ya about the phonetics and phonology the differences both of phonology and phonetic both phonology and phonetic well i think thank you very much that's the explanation of this meeting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh